Halo adik-adik, selamat datang di channel Hayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang alat-alat optik khusus pada mikroskop. Mikroskop merupakan suatu alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar. Dari perbesaran luk dapat mencapai lebih dari 100 kali. Mikroskop terdiri dari dua lensa positif yaitu lensa cembung atau konvergen. Lensa yang lebih dekat dengan benda disebut lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih dekat dengan mata disebut lensa okular. Jadi ada dua lensa positif, satunya lensa objektif dan yang lain disebut lensa okular. Lensa okular bertindak sebagai luk. Jarak fokus lensa objektif FOB biasanya kurang dari 1 cm dan lebih kecil daripada jarak fokus lensa okular FOK. Biasanya sekitar beberapa cm. Jadi pada mikroskop ada dua lensa positif, satunya lensa objektif dan satunya lensa okular. Dengan fokus lensa objektif lebih kecil dari fokus lensa okular. Letak bendanya SOB lebih besar dari panjang fokus lensa objektif dan lebih kecil dari 2 kali panjang fokus lensa objektif. Selanjutnya kita akan menentukan perbesaran dan panjang dari mikroskop ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada dua lensa cembung, yang satunya sebagai lensa objektif dan yang lain sebagai lensa okular. Masing-masing memiliki panjang fokus FOB dan FOK. Dua lensa ini terletak pada jarak L satu sama lain. Perbesaran sudut pada sebuah mikroskop merupakan perbesaran yang disebabkan oleh lensa objektif dan oleh lensa okular. Maka kita bisa tuliskan M total itu sama dengan MOB dikali MOK. Dengan M total itu merupakan perbesaran sudut mikroskop, MOB merupakan perbesaran lensa objektif dan MOK merupakan perbesaran lensa okular. Kemudian panjang mikroskop merupakan jarak antara lensa okular dan lensa objektif, pada umumnya sekitar 18-25 cm. Panjang mikroskop ini ditentukan oleh letak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif S-Action OB. Dan S-Action OB ini sebagai benda oleh lensa okular, maka S-O-K. Maka kita bisa tuliskan L, yaitu jarak antara kedua lensa atau merupakan panjang mikroskop, itu sama dengan S-Action OB tambah S-O-K. Dengan L merupakan panjang mikroskop atau jarak dari lensa objektif ke lensa okular. Selanjutnya kita akan menentukan perbesaran dan panjang mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, perbesaran lensa objektif pada mikroskop merupakan perbesaran lensa cembung biasa. Maka MOB itu sama dengan S-Action OB dibagi SOB. Dengan S-Action OB ini adalah bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dan SOB itu adalah jarak benda yang diukur dari lensa objektif. Sedangkan perbesaran dengan lensa okular sama dengan perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. Karena kita tahu bahwa lensa okular ini berperilaku sebagai loop. Jadi perbesarannya untuk mata berakomodasi maksimum itu adalah perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. Maka MOK untuk mata berakomodasi maksimum bayangan akhir oleh lensa okular sama dengan jarak titik dekat mata. Jadi S-Action OK ini sama dengan Min SN. Dengan SN itu sama dengan 25 cm jika tidak diketahui di soal. Maka kita bisa tuliskan MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Maka kita bisa tuliskan perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum itu M total sama dengan MOB dikali MOK. Atau sama dengan S-Action OB bagi SOB dikali SN per FOK ditambah 1. Panjang mikroskop L ditentukan oleh letak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif S-Action OB dan jarak bayangan ini ke lensa okular SOK. Jadi L sama dengan S-Action OB ditambah SOK. Ini panjang mikroskop jika dilihat dengan mata berakomodasi maksimum. Dengan SOK ini dicari menggunakan hubungan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK tambah 1 per S-Action OB. Kemudian pada pengaturan normal mikroskop dilihat dengan mata berakomodasi maksimum. Selanjutnya perbesaran dan panjang mikroskop dengan mata berakomodasi tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, perbesaran lensa objektif pada mikroskop merupakan perbesaran lensa cembung biasa. Maka kita tuliskan MOB sama dengan S-Action OB bagi SOB. Sedangkan perbesaran dengan lensa okular sama dengan perbesaran luk untuk mata tidak berakomodasi. Untuk mata tidak berakomodasi, bayangan oleh lensa objektif tepat jatuh di fokus lensa okular. Jadi SOK ini sama dengan FOK. Bayangan akhir oleh lensa okular ini pada jarak tahingga. Jadi SOK ini sama dengan minus karena berada di depan lensa okular. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Maka kita bisa tuliskan MOK sama dengan SM per FOK. Jadi perbesaran total untuk mata tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Itu M total sama dengan S-Action OB bagi SOB dikali SN per FOK. Panjang mikroskop L ditentukan oleh letak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif S-Action OB dan jarak bayangan ini ke lensa okular SOK. Jadi L sama dengan S-Action OB ditambah SOK. Karena kita tahu bahwa SOK sama dengan FOK, maka L sama dengan S-Action OB ditambah FOK. Oke, kita masuk pada pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Amat lihat diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop di bawah ini. Jika berkas yang keluar dari lensa okular merupakan berkas sejajar, berarti panjang mikroskop adalah pada soal diketahui SOB-nya 2,2 FOB itu sama dengan 2 cm. Sedangkan berkas sinar yang keluar dari lensa okular itu adalah berkas sejajar, berarti bayangannya terletak pada jarak tahingga S-Action OB sama dengan minus tahingga minus karena di depan lensa. Berarti ini untuk mata tidak berakomodasi. Untuk mata tidak berakomodasi. Dengan FOK-nya adalah 8 cm. Maka pertama kita cari dulu S-Action OB. Karena untuk mata tidak berakomodasi, panjang mikroskop itu sama dengan S-Action OB tambah FOK. Dengan S-Action OB kita cari dengan menggunakan hubungan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB tambah 1 per S-Action OB. Berarti 1 per FOB-nya 2 sama dengan 1 per 2,2 tambah 1 per S-Action OB. Berarti 1 per S-Action OB sama dengan 1 per 2 kurang 1 per 2,2. Atau sama dengan 2,2 per 2,2 per 2,2. KS-Action OB sama dengan 4,4 per 0,2. Atau sama dengan 22 cm. Maka L atau panjang mikroskop itu sama dengan S-Action OB tambah FOK. Berarti 22 tambah 8 sama dengan 30 cm. Oke kita lihat soal yang kedua. Sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 0,90 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 5 cm. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler adalah 13 cm. Sebuah preparat yang panjangnya 0,04 cm diletakkan 1 cm di depan lensa objektif. Tentukan letak dan bayangan akhir dari preparat. Pada soal diketahui F-OB sama dengan 0,90 cm. F-OK sama dengan 5 cm. L atau panjang mikroskop 13 cm. S-OB sama dengan 1 cm. Dan H panjang preparat 0,04 cm. Ditanyakan S-Action OB. Dan H-Action ya. Pertama kita cari terlebih dahulu S-Action OB. Dengan menggunakan hubungan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB tambah 1 per S-Action OB. Maka ini 1 per 0,9 sama dengan 1 per 1 tambah 1 per S-Action OB. Berarti 1 per S-Action OB sama dengan 1 per 0,9 kurang 1 per 1. Atau sama dengan 1 per 0,9 bagi 0,9. Maka S-Action OB sama dengan 0,9 bagi 0,1 atau 9 cm. Itu jarak bayangan dari lensa objektif. Karena pada kondisi normal, mikroskop diamati dengan mata berakomodasi maksimum. Maka panjang mikroskop itu sama dengan S-Action OB ditambah S-OK. Maka dari sini kita dapatkan 13 sama dengan 9 tambah S-OK. Berarti S-OK-nya sama dengan 4 cm. Jadi S-OK-nya 4 cm. Maka kita bisa dapatkan S-Action OB dengan menggunakan hubungan 1 per F-OK sama dengan 1 per S-OK tambah 1 per S-Action OB. Maka ini 1 per F-OK-nya 5 sama dengan 1 per S-OK-nya 4 tambah 1 per S-Action OB. Berarti 1 per S-Action OB sama dengan 1 per 5 kurang 1 per 4. Sama dengan 4 kurang 5 per 20 ya, 4 kali 5. Maka S-Action OB sama dengan min 20 cm. Berarti letak bayangannya itu 20 cm di depan lensa okuler ya. Karena bertanda minus. Minus berarti di depan lensa. Depan lensa okuler. Sedangkan bayangan akhirnya, terlebih dahulu kita mencari perbesaran mikroskop. Perbesaran total mikroskop. Karena dengan mata berakomodasi maksimum, maka M-Mikroskopnya itu adalah S-Action OB per S-OB dikali S-N per F-OK tambah 1. Maka M-nya sama dengan S-Action OB-nya itu kita cari, kita dapatkan 9 per S-OB-nya 1 kali 25 per F-OK-nya 5 tambah 1. Maka ini sama dengan 9 kali 6 ya. 9 kali 6 ya. Berarti sekitar 54 kali. Maka bayangan akhirnya kita gunakan M sama dengan H-Action per H. Berarti H-Action-nya sama dengan M kali H sama dengan 54 kali H-nya 0,04 cm. Maka bayangan akhirnya sekitar 54 kali 0,04 cm sama dengan 2,16 cm. Kita lihat soal yang ketiga. Sebuah mikroskop memiliki jarak titik api objektif 2,0 cm. Sebuah benda diletakkan di bawah objektif pada jarak 2,2 cm. Panjang mikroskop 24,5 cm. Dan pengamat dilakukan tanpa akomodasi. Jika pengamat bermata normal, maka perbesaran total mikroskop bernilai Pada soal diketahui F-O-B sama dengan 2,0 cm. S-O-B sama dengan 2,2 cm. Sedangkan L-nya sama dengan 24,5 cm. Maka pertama kita cari terlebih dahulu S-Action-O-B Dengan menggunakan 1 per F-O-B sama dengan 1 per S-O-B Tambah 1 per S-Action-O-B Ini 1 per 2 sama dengan 1 per 2,2 Tambah 1 per S-Action-O-B 1 per S-Action-O-B sama dengan 1 per 2,2 Atau sama dengan 2,2 kurang 2 per 2 kali 2,2 Maka ini kita bisa tuliskan 1 per S-Action-O-B sama dengan 0,2 per 4,4 Maka S-Action-O-B sama dengan 4,4 bagi 0,2 berarti 22 cm Karena mata berakomodasi minimum atau tanpa akomodasi Maka L-nya sama dengan S-Action-O-B ditambah F-O-K Tambah F-O-K Dengan L-nya itu 24,5 sama dengan 22 Tambah F-O-K Berarti kita dapatkan F-O-K-nya adalah sekitar 24,5 kurang 22 Sama dengan 2,5 cm Maka perbesaran total mikroskop adalah perbesaran total Dengan menggunakan mata tanpa akomodasi Berarti M-nya sama dengan S-Action-O-B per S-O-B Dikali S-N per F-O-K Maka sama dengan S-Action-O-B-nya itu tadi 22 Bagi SO-B-nya 2,2 S-N-nya 25 bagi F-O-K-nya 2,5 Maka sama dengan 10 x 10 Berarti M-nya sama dengan 100 kali Jadi jawabannya E Oke kita lihat soal yang keempat Sebuah mikroskop memiliki panjang fokus lensa objektif 0,8 cm Dan jarak fokus lensa okuler 2,5 cm Bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa objektif berada pada jarak 16 cm dari lensa ini Tentukan A. Perbesaran total jika mata mengamati dengan berakomodasi maksimum Dan B. Kemana dan jauh lensa okuler harus digeser agar mata tidak berakomodasi Pada soal diketahui F objektifnya sama dengan 0,8 cm F okulernya sama dengan 2,5 cm S-Action-O-B sama dengan 16 cm Maka terlebih dahulu kita cari SOB Dengan menggunakan 1 per FOB Sama dengan 1 per SOB Tambah 1 per S aksen OB 1 per 0,8 Sama dengan 1 per SOB Ditambah 1 per 16 Ini bayangan nyata berarti plus ya Maka ini 1 per SOB Sama dengan 1 per 0,8 Kurang 1 per 16 K Ini 1 per SOB Sama dengan 16 kurang 0,8 Bagi 16 Kali 0,8 Atau SOB nya sama dengan Sekitar 16 per 19 Jadi SOB nya adalah 16 per 19 cm Maka Perbesaran total jika mata Mengamati dengan berakomodasi maksimum Adalah kita gunakan rumus M sama dengan S-Action-O-B M sama dengan S-Action-O-B Per SOB Dikali S-N per FOB Tambah 1 Kita sama dengan S-Action-O-B nya itu 16 per 16 per 19 Dikali 25 per 2,5 Tambah 1 Maka M nya sama dengan Ini kita coret Maka jadi 19 Dikali 11 Atau sekitar 209 kali Itu perbesaran Jika mata mengamati dengan berakomodasi maksimum Kemudian untuk yang B Kemana dan jauh lensa okuler harus digeser agar mata tidak berakomodasi Maka pertama kita cari dulu SOK Yaitu Jarak benar dari lensa okuler Jika mata berakomodasi maksimum Untuk mata berakomodasi maksimum Maka S-Action-O-K itu sama dengan Min S-N Maka kita gunakan rumus 1 per F-O-K Sama dengan 1 per S-Action-O-K Tambah 1 per S-O-K 1 per 2,5 Sama dengan 1 per minus S-N Plus 1 per S-O-K Ini 1 per 2,5 Sama dengan 1 per minus 25 Tambah 1 per S-O-K Maka kita dapatkan 1 per S-O-K Sama dengan 1 per 2,5 Tambah 1 per 25 Atau sama dengan 25 tambah 2,5 Per 25 Kali 2,5 Maka kita dapatkan S-O-K Sama dengan Sekitar 25 per 11 cm Atau sama dengan 2,27 cm Jadi ketika mata berakomodasi maksimum Jarak benar dari lensa okuler S-O-K itu sama dengan 2,27 cm Jika mata melihat dengan Akomodasi minimum atau tanpa akomodasi Jika tanpa akomodasi Tanpa akomodasi Maka S-Action S-O-K Maksudnya S-O-K Itu harus sama dengan F-O-K Jadi jika mata melihat tanpa akomodasi Maka jarak benda dari lensa okuler Harus sama dengan F-O-K Yaitu harus sama dengan 2,5 cm Maka lensa harus digeser sejauh Lensa okuler Digeser Sejauh 2,27 kurang 2,5 cm Atau sama dengan sekitar Minus 0,23 cm Jadi digeser mendekati Digeser mendekati mata Jadi minus artinya Digeser Jadi lensa okulernya Okuler Digeser Mendekati mata Sejauh 0,23 cm Atau menjauhi lensa objektif Jauh 0,23 cm Meta